Intro Shalom Ya shalom Ada sukacita di tempat ini boleh lambaikan tangannya Oke saya melihat ada sukacita ya Dan hari ini saya juga membawa pesan Tuhan untuk kita semua umat-umat kesayangan Tuhan Yang antusias boleh lambaikan tangannya dong sekali lagi Hari ini di dalam bulan ini sih sebenarnya GMS Magelang itu punya tema yaitu All Out Di dalam bulan Oktober GMS Magelang itu mengangkat tema tentang All Out All Out ya Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana time management Kalau tadi pagi Pak David sudah menyampaikan tentang mengelola waktu Dan siang hari ini saya juga akan menyampaikan tentang waktu Tetapi di sisi yang lain ya Bapak Ibu Saudara Nah seperti yang ada di PPT saya tulis Setiap kita diberikan waktu 24 jam 1 hari Dan hidup ini hanya 1 kali benar? Amen Ya setiap kita Bapak Ibu Saudara diberikan waktu yang sama-sama Tuhan Tidak ada yang lebih 25 atau 26 tidak ada yang lebih Kita semua sama Itu berarti kita punya kesempatan yang sama Amen Nah tetapi bagaimana kita itu harus mengelola waktu dengan baik Ya saya juga mengajarkan ini kepada anak-anak Eagle Kids saya Default test bagaimana mereka juga harus mengelola waktu dengan baik dengan maksimal Dan hari ini kita juga mau Bapak Ibu Saudara yang mau katakan Amen Jadi mari kita pergunakan dengan maksimal waktu kita ya Nah ada sebuah ungkapan If you fail to plan, you plan to fail Artinya jika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan untuk gagal Ya kita selalu dengar ini Umum sekali kita mendengar bahwa Kalau kita gagal merencanakan Itu berarti kita sedang merencanakan untuk gagal Bapak Ibu Saudara Hari-hari ini apakah kita masih merencanakan hidup kita Itu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita Masihkah kita punya perencanaan di dalam hidup kita Ah keluarga saya udahlah begini aja Suami saya juga dingin kok sama saya Anak-anak saya hidupnya cuek-cuek aja Tidak memperhatikan keluarga saya Udahlah tidak perlu ada perencanaan yang indah-indah di dalam hidup Nah hari ini kita harus belajar untuk memaksimalkan waktu-waktu kita yang ada Amen Kita memaksimalkan itu baik di keluarga kita Baik itu di pekerjaan kita Dan baik itu ketika kita melayani Tuhan Ya Jadi jangan gagal ketika kita merencanakan Amen Next Oleh karena itu setiap kita tidak boleh menyanyiakan waktu Tetapi harus mengatur dan memberi yang terbaik di hidup kita Tadi saya sudah sebutkan Keluarga, pekerjaan, dan bahkan pelayanan kita Nah siang hari ini Saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara Untuk merenungkan Apakah Kita pernah mengalami perubahan Yang tidak direncanakan Padahal kita sudah berusaha merencanakan dengan baik Coba kita renungkan sama-sama Pernah gak sih kita sudah merencanakan dengan baik loh Saya sudah merencanakan hidup saya dengan baik Tetapi Saya mengalami perubahan Perubahan yang tidak saya rencanakan Untuk itu siang hari ini saya akan Judul tema saya itu berbicara tentang Unplanned change Atau perubahan yang tidak direncanakan Bapak Ibu Saudara siap mendengarkan? Oke Apa aja sih yang terjadi di dalam hidup kita? Perubahan-perubahan apa saja sih? Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami Perubahan di dalam kehidupan kita Amen? Ada rencana yang sudah kita susun Tapi ternyata berubah Contohnya apa saja? Perubahan yang tidak direncanakan Bisa saja soal kesehatan Saya sudah olahraga Saya sudah minum vitamin Banyak-banyak Tapi kenapa saya kok tetap sakit ya? Saya sudah jaga makan saya Tapi kenapa saya masih tetap sakit? Ketika kita sedang merencanakan Dan terjadi perubahan Hal-hal ini mungkin bisa terjadi Di dalam kehidupan kita Amen? Yang kedua juga terjadi Di dalam hal pekerjaan Saya merencanakan pekerjaan saya Tahun ini target saya Banyak Tapi ternyata karena pandemi terjadi Akhirnya tidak tutup Tidak tutup goalnya Di dalam pekerjaan mungkin Saya bekerja dengan baik Tetapi saya mengalami PHK mungkin Saya mengalami pengotongan gaji mungkin Dan lain-lain Kita sudah memberikan yang terbaik Merencanakan Saya mau bekerja di perusahaan ini Dengan baik Tetapi ternyata Ada perubahan yang di luar Kendali kita Bapak Ibu Saudara Ada juga terjadi Di dalam hubungan keluarga Suami mungkin sudah mulai dingin Atau suami sudah merencanakan Pengen jalan-jalan Tapi tidak terjadi Karena ada pandemi Kita sudah janjian Semuanya berubah Karena di luar rencana kita Nah siang hari ini Unplanned chance Atau perubahan yang tidak direncanakan Judul kotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara Kalau terjadi perubahan Di dalam hidup kita Apakah itu menjadi suatu akhir Dari kehidupan kita Tidak Amen Tidak ya Tapi kita percaya Masih ada rencana Tuhan Yang tidak berhenti Di dalam kehidupan kita Yang percaya katakan Amen Nah siang hari ini Apa saja sih kebenaran Tentang rancangan Tuhan Dalam hidup kita Rancangan Tuhan Bagi hidup kita Yang pertama adalah Tidak pernah gagal Amen Amen Rancangan Tuhan Bagi hidup kita Tidak pernah gagal Rancangan Tuhan Bagi hidup kita Adalah sempurna Katakan sempurna Rancangan Tuhan Bagi hidup kita Adalah indah pada waktunya Katakan indah pada waktunya Amen Nah Rancangan Tuhan Yang tidak pernah gagal Di dalam hidup kita Saya ambil contoh Dari Kisahnya Ayub Di Ayub 42 Ayat kedua Saya bacakan Aku tahu Bahwa engkau sanggup Melakukan segala sesuatu Dan tidak ada Rencanamu yang gagal Ya Bapak ibu saudara Di Ayub Di dalam pasal 40 Ayub itu Menantang Allah Kehidupan Ayub itu Kalau kita tahu ceritanya Banyak mengalami perubahan Demi perubahan Di dalam hidupnya Betul Dia mengalami yang namanya Ditinggalkan anaknya Mati Ditinggalkan istrinya Bahkan menghujat Tuhannya Itu yang terjadi Di dalam kehidupan Ayub Dia mengalami perubahan Demi perubahan Bahkan sahabat-sahabatnya Pun meninggalkan dia Di dalam pasal-pasal Yang ada di dalam kitab Ayub Kita melihat Bagaimana kehidupan Ayub Benar-benar Mengalami Proses Dengan Tuhan Mengalami Perjalanan Bersama Tuhan Bapak ibu saudara Itu juga bisa berarti Di dalam kehidupan kita Kehidupan kita pun Bisa saja mengalami Hal-hal yang Mungkin kita bilang Aduh Malah petaka Atau mungkin itu kita bilang Kenapa saya seperti ini Kenapa saya harus punya sakit Yang ganas Kenapa saya harus Pindah dari pekerjaan ini Kenapa saya harus diceraikan Kenapa saya harus Dan lain-lain Dan lain-lain Terjadi perubahan Di dalam hidup kita Tapi Ayub Pasal 42 Berkata Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu Yang gagal Ayub mencabut Perkataannya Bapak ibu saudara Ayub mencabut Perkataannya Karena dia melihat Betapa besar Tuhannya yang hidup Tuhannya masih Masih beserta Dengan Ayub Amen Bapak ibu saudara Kalau hari-hari ini Mungkin kita sempat Menentang Tuhan Menentang keadilan Tuhan Mempertanyakan keadilan Tuhan Tuhan kenapa begini Tuhan kenapa anak saya diambil Tuhan kenapa pekerjaan saya diambil Tuhan kenapa keluarga saya Seperti ini dan lain-lain Tuhan kenapa saya harus Mengalami penyakit ini Mungkin kita menentang Tuhan Kok kayak gini ya Kok harus saya Tapi Ingatlah Bapak ibu saudara Rancangan Tuhan itu Tidak pernah gagal Amen Yang percaya katakan Amen Bahwa rancangan Tuhan Tidak pernah gagal Di dalam kisah Ayub Di pasal yang ke-42 Kita akan melihat bahwa Kehidupan Ayub pun Akhirnya dipulihkan Dia memiliki anak-anak yang cantik Dia memiliki istri Dan Tuhan Membalik keadaannya Lebih dari kehidupannya Yang semula Semula Seawal Ayub Dikembalikan Tuhan Dengan keadaan yang Lebih baik lagi Amen Jika kita hari-hari ini gagal Ingat Masih ada rancangan Tuhan Amen Katakan Masih ada rancangan Tuhan Ya Untuk itu kita Jangan sia-siakan Waktu kita Ya Untuk itu kita Jangan sia-siakan Waktu dengan apa Mengasihani diri Ya Boleh kita Aduh kok saya seperti ini Tapi jangan berlama-lama Bergumul dengan keadaanmu saat ini Amen Berhenti untuk berpikir yang sia-sia Atau bahkan kita mau menyerah Dengan keadaan Saya percaya Enggak gampang terima Kalau kita difonis suatu penyakit Itu enggak gampang Saya aja Kalau dikasih tahu Kamu sakit ini Loh kok bisa ya Kok bisa terjadi sama hidup saya Tapi saya percaya Ketika saya mengalami sakit-penyakit Apapun itu yang Tuhan Taruh di dalam hidup saya Saya percaya Masih ada rancangan Tuhan Yang terbaik Amen Amen Yang kedua Kebenaran tentang Rancangan Tuhan Yang kedua adalah Rancangan Tuhan Bagi hidup kita Adalah sempurna Katakan sempurna Ya Amen Yesaya 55 Ayat 8 Sebab Rancanganku Bukanlah rancanganmu Dan jalanmu Bukanlah jalanku Demikianlah Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Kita pastilah Punya rencana-rencana Yang ada Rancangan manusia Bisa saja menemui Kegagalan Sempurna Kita merasa Rancangan saya yang terbaik Kita merasa Apa yang saya lakukan ini Sudah terbaik Tuhan Percayalah Kita harus menyerahkan hati kita Sepenuhnya kepada Tuhan Karena rancangan Tuhan Adalah rancangan yang paling sempurna Yang mau katakan Amen Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Yang sempurna Yang ketiga Rancangan Tuhan Dalam hidup kita Itu adalah Indah pada waktunya Kita buka bersama Di pengkotba 3 Ayat 11 Saya bacakan ya Ia membuat Segala sesuatunya Indah pada waktunya Bahkan ia memberikan Kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia Tidak dapat Menyelami pekerjaan Pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal Sampai Akhir Amen Saya percaya bahwa Rencana Tuhan Di dalam hidup kita Yang ketiga itu adalah Indah pada waktunya Setiap manusia Memiliki waktu Dari Tuhan Kalau kita Mengerti hal ini Kita seharusnya dapat Menjadi saluran berkat Kepada saudari kita Jangan kita berkata Oh memang Dia kan banyak waktunya Oh Memang dia Lebih baik dari saya Waktunya kan banyak Tidak Bapak Ibu Saudara Kita punya waktu yang sama Tetapi ternyata Di luar Perencanaan manusia Ada waktu Tuhan Amen Ada waktu yang indah Jadi ketika orang lain Mungkin Belum dapat pekerjaan Kita jangan Menghakimi Oh ya memang Kamu malas-malasan di rumah Kamu mungkin cuma Apa Tidur-tiduran di rumah Jangan seperti itu Kita justru harus Mendoakan saudara kita Kalau belum ada pekerjaan Kita doakan Atau kita menguatkan mereka Supaya mereka Terus Mengerjakan bagian mereka Amen Indah pada waktunya Disini juga berbicara Bahwa Tuhan itu Punya waktunya Yang khusus Bagi kita semua Masing-masing Ada waktu-waktu Yang khusus Amen Jadi jangan kita pikirkan Ah Kok Dia Bisa lebih berhasil Dari saya Kok Dia bisa Punya rumah Saya belum punya rumah Dan lain-lain Ada waktunya Tetapi bagian kita Kita harus Merencanakan Kita harus Merencanakan Apa yang menjadi Impian-impian kita Amen Se Apa Selebihnya kita Menyerahkan itu Kepada Tuhan Karena Waktu Tuhan itu Yang paling indah Untuk kita semua Yang masih semangat Katakan Yes Oke Next Tidak semua Perubahan itu Berakhir buruk Karena Bisa saja Perubahan yang terjadi Itu Merupakan Bagian dari Rencana Tuhan Bapak ibu Saudara Tadi kita sudah Belajar Tentang Tiga Rencana Tuhan Di dalam hidup kita Kalau ada Rencana-rencana Kita yang Gagal Kalau ada Rencana-rencana Kita yang Tidak terjadi Ingat Masih ada Rencana Tuhan Yang percaya Sama-sama Katakan Amen Amen Selama kita Memberikan yang Terbaik Ingat Kalau kita Memberikan yang Terbaik Dan berserah Kepada Tuhan Maka Perubahan yang Tidak kita Rencanakan pun Dapat Membawa kebaikan Bagi hidup kita Karena Rencana Tuhan itu Tidak pernah gagal Sempurna Dan indah Pada waktunya Katakan Amen Nah Terus Gimana Kalau Kita sudah Tahu Kebenaran Ada Rancangan Tuhan Ternyata Ada bagian Kita Bapak Ibu Saudara Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Menghadapi Perubahan Yang Tidak Direncanakan Bagaimana Sikap Kita Saya Percaya Hari-hari Ini Kita Mengalami Mungkin Mengalami Perubahan Perubahan Yang terjadi Di dalam Hidup Kita Tapi Saya Mau Menyampaikan Kebenaran Apa sih Yang menjadi Sikap Kita Supaya Kita Tidak Menjauh Dari Tuhan Supaya Kita Ini Hatinya Bisa Dikembalikan Lagi Kepada Tuhan Yang Yang pertama Adalah Cek Kondisi Hati Kita Ketika Kita Mengalami Hal Yang Tidak Enak Mengalami Perubahan Rencana Cek Kondisi Hati Kita Yeremia 17 Ayat 9 Betapa Liciknya Hati Lebih Licik Daripada Segala Sesuatu Hatinya Sudah Membatuh Siapakah Yang Dapat Mengetahuinya Ya Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Mengalami Perubahan Kita Harus Cek Hati Kita Yang Pertama Kondisi Hati Kita Ya Karena Apa Karena Dosa Telah Mencemari Pikiran Ekspektasi Ambisi Kita Dan Membuat Kita Kerap Berpikir Bahwa Rencana Kita Adalah Rencana Yang Paling Baik Dan Tuhan Sebaiknya Mengikuti Rencana Yang Kita Buat Jadi Jangan Salahkan Tuhan Kita Harus Cek Hati Kita Dulu Apakah Motivasi Saya Salah Tuhan Apakah Saya Ini Selama Ini Ternyata Egois Tuhan Yang Kedua Seringkali Juga Yang Kita Inginkan Bukanlah Suatu Hal Yang Benar Terbaik Bagi Kita Amin 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 Kita Harus Cek Kembali Hati Kita Saya Mempersiapkan Ini Saya Juga Belajar Merenungi Tuhan Ketika Saya Mungkin Mengalami Sesuatu Yang Enak Apa Yang Saya Harus Lakukan Tuhan Ingatkan Tentang Hati Ya Kalau Orang Disampai Orang Menerima Secara Pikiran Saja Itu Tidak Akan Mengubah Kehidupannya Harus Berasal Dari Hatinya Dulu Yang Mau Dirubahkan Sehingga Kehidupannya Bisa Diubahkan Kondisi Hati Kita Hati Dan Pikiran Manusia Terbatas Kita Hanya Bisa Melihat Hal-hal Yang Ada Di Depan Kita Namun Allah Pencipta Semesta Dan Pemilik Hidup Melihat Segala Sesuatu Dengan Jelas Dari Atas Sana Amen Ya Tuhan Itu Adalah Pencipta Segalanya Dia Tahu Juga Kondisi Hati Kita Bapak Ibu Saudara Sedang Mengalami Apapun Tuhan Tahu Tuhan Tahu Isi Hati Kita Mungkin Pekerjaannya Dalam Hidup Kita Sorry Pekerjaannya Dalam Hidup Kita Saat Ini Sulit Untuk Kita Pahami Tapi Satu Hal Yang Pasti Dia Memiliki Rancangan Yang Besar Bagi Kita Haleluyah Amen Cek Kondisi Hati Kita Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Mengalami Perubahan Di Dalam Kehidupan Kita Evaluasi Diri Kita Oh Mungkin Saya Ada Yang Salah Saya Terlalu Cepat Saya Terlalu Pengen Cepat Kaya Sehingga Saya Mencari Semua Jalan Untuk Hal-hal Supaya Saya Bisa Mendapatkan Uang Banyak Contoh Tetapi Akhirnya Kita Bisa Saja Mungkin Terjerumus Di Salah Satu Hutang Dan Apa Ya Di Dalam Perekonomian Kita Akhirnya Kita Menjadi Terlilit Hutang Seperti Itu Nah Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Sepertinya Tinggi Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Katakan Amen Ya Saya next Dengan yang kedua Apa yang harus kita lakukan Nah Ini menjadi perunungan saya juga Yang kedua adalah Jangan menghakimi Diri sendiri Atau Bahkan Orang lain Ketika kita mungkin Mengalami perubahan Kita gampang sekali Menghakimi Diri sendiri dulu Oh iya Memang saya ini sakit-sakitan kok ya Oh Memang saya ini Yang bodoh Oh saya ini Orang yang paling Orang yang paling Menyedihkan Orang yang paling Susah Dan lain segala Ketika kita terjadi perubahan Jangan terlalu lama Menghakimi diri kita sendiri Atau bahkan Kita menghakimi Orang lain Entah itu istri Suami kita Ini gara-gara kamu loh Ini gara-gara kamu Coba gak gini Coba gak gitu Ya Jangan menghakimi Diri sendiri Atau orang Lain Menyalahkan diri Sendiri Atau orang lain Adalah salah satu Cara iblis Untuk mencuri Damai sejahtera kita Sambil terus Menuduh kita Sampai kita Tidak berdaya Bapak ibu ini Kebenaran Jangan berlama-lama Dengan menghakimi Diri sendiri Jangan berlama-lama Kita mau Diintimidasi Oleh iblis Kita harus bangkit Daripada kita Menghakimi Lebih baik kita Masuk ke hadirat Tuhan Dan jujur Apa adanya Di hadapan Tuhan Amin Daripada kita Menghakimi Hidup kita Bahkan Suami atau Istri kita Mari kita Ambil waktu Sama Tuhan Masuk Ke kamar Sembah Tuhan Kita ambil Waktu dengan Tuhan Kita jujur Apa adanya Di hadapan Tuhan Amin Apabila orang-orang Benar itu Berseru-seru Maka Tuhan Mendengar Dan melepaskan Mereka dari Segala kesesakannya Tuhan itu Dekat kepada Orang-orang yang Patah hati Dan ia Menyelamatkan Orang-orang Yang remuk Jiwanya Nah ini dia Tidak ada Kekuatan yang Lebih menopang Daripada Kekuatan Firman Allah Amin Dan tidak ada Penghiburan yang Lebih menghibur Dari penghiburan Janji Allah Jangan menghakimi Diri sendiri Atau orang lain Tapi justru kita harus Jujur apa adanya Masuk ke dalam Hadirat Tuhan Karena Tuhan Dekat dengan Orang-orang yang Remuk jiwanya Tuhan Dekat dengan Orang-orang yang Mau Datang kepada Tuhan Jujur sama Tuhan Next Yang ketiga Adalah Setia Sampai Akhir Katakan Setia sampai Akhir Setia Sampai Akhir Kita akan Melihat Teladan Dari Paulus Di 2 Timotius 4 Ayat 7 Sampai 8 Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis Akhir Dan aku Telah Memelihara Iman Sekarang Telah Tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Yang akan Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Hakim Yang Adil Pada Harinya Tetapi Bukan Hanya Kepadaku Melainkan Juga Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Kita Mau Belajar Dari Rasul Paulus Tentang Setia Sampai Akhir Saya Dapatkan Tiga Hal Ini Ia Mengatakan Bahwa Ia Telah Mengakhiri Pertandingan Dengan Baik Maksudnya Ialah Ia Telah Menang Dalam Perjuangannya Melawan Iblis Dunia Dosa Dan Kedagingan Yang Kedua Ia Telah Mencapai Tujuan Akhir Dalam Maraton Hidup Menjalankan Kehendak Tuhan Dengan Taat Dan Setia Sampai Akhir Dan Yang Ketiga Ia Memelihara Iman Sampai Akhir Bapak 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 Saudara Kita Mau Mencontohi Teladan Paulus Kalau Hari-hari Ini Kita Mungkin Sudah Mau Menyerah Kita Mau Meninggalkan Semuanya Kita Mau Menteladankan Rasul Paulus Dalam Memelihara Iman Sampai Akhir Yang Mau Katakan Amen Amen Next Walau Dalam Penderitaan Sekalipun Paulus Tetap Setia Memberitakan Injil Dan Merefleksikan Imannya Dengan Melakukan Kehendak Bapak Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Apapun Resikonya Amen Bapak Ibu Saudara Apa Yang Kita Alami Hari-hari Ini Kalau Kita Mungkin Ditinggalkan Anak Ditinggalkan Keluarga Mungkin Kita Juga Kehilangan Apapun Itu Di dalam Hidup Kita Atau Kita Mengalami Sakit Penyakit Apapun Dalam Hidup Kita Kita Mau Terus Setia Sampai Akhir Amen Setia Sama Sapa Setia Sama Tuhan Ya Bukan Setia Sama Yang Berbicara Tapi Setia Sama Tuhan Karena Tuhan Yang Memberi Kita Kemampuan Untuk Kita Menjalani Kehidupan Kita Sehari-hari Amen Ada Amen Bapak Ibu Saudara Tuhan Sayang Kita Semua Maka Daripada Itu Ada Rancangan Tuhan Yang Sempurna Yang Tidak Gagal Dan Yang Indah Pada Waktunya Di Dalam Kehidupan Kita Saya Punya Aplikasi Untuk Kita Bawa Pulang Ketika Kita Mengalami Perubahan Yang Tidak Direncanakan Apa Yang Harus Kita Lakukan Adalah Jaga Respon Hati Kita Kita Mau Jaga Respon Hati Kita Kita Tidak Menantang Tuhan Atau Mempertanyakan Tetapi Kita Cek Kembali Hati Kita Yang Kedua Kita Mau Belajar Berdamai Dengan Diri Sendiri Ya Berdamai Dengan Diri Sendiri Yang Ketiga Adalah Jangan Menyerah Amin Bapak Ibu Saudara Saya Percaya Tuhan Sayang Kita Semua Tuhan Mau Rancangannya Terus Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tidak Peduli Usianya 40 Atau 50 Atau 60 Masih Ada Rancangan Tuhan Di dalam Hidup Kita Yang Percaya Katakan Amen Jadi Jangan Sias-siakan Waktu Ketika Mungkin Kita Bisa Melayani Tapi Kita Tidak Melayani Ketika Kita Mungkin Masih Ada Waktu Untuk Melayani Kita Serahkan Sama Tuhan Tuhan Saya Mau Melayani Engkau Karena Hidup Ini Cuma Satu Kali Yang Kita Punya Jangan Batasi Diri Kita Dengan Pikiran Pikiran Kita Siang Hari Ini Biar Tuhan Pakai Kita Semua Amen Terima